Sebelumnya ada sebanyak 50 pelatih yang mendaftar untuk menjadi pelatih PS Palembang. Dari kelima puluh orang itu terpilihlah sepuluh orang yang nantinya akan bahu-membahu membawa kejayaan Laskar segentar alam. Hal ini diumumkan langsung Presiden Klub PS Palembang saat acara peresmian Sekretariat PS Palembang di Jalan Raja Wali Kompleks Pertokohan Maju Bis. Dewa mengatakan ke-10 pelatih ini nantinya akan bekerjasama dalam pembinaan tim U15, U17, dan tim Liga 3. Adapun untuk pelatih kepala tim Liga 3 nantinya akan kembali dibicarakan bersama pengurus lainnya. Kemungkinan nanti akan ada pelatih khusus, sedangkan ke-10 pelatih terpilih ini akan menjadi jajaran pelatih PS Palembang. Ini adalah tempat dari seguluh aktivitas dan kegiatan yang ada di Palembang. Nah termasuk nanti penjualan jelsinya. Penguatan jelsinya ada di Sekretariat di sini, di bawah. Terus ada tiga lantai, ada ruang rapat, ada ruangan perkantoran, baik itu dari ruang Presiden dan lagi ruangan para direktur. Insya Allah nanti saya sudah bicara dengan tim, kita tidak hanya Liga. Mulai dari U15, U17 termasuk Liga, mungkin ada satu pelatih khusus nanti. Yang lain-lainnya adalah jajaran pelatih. Saya lagi cari momen yang pas, lagi mengkaji pelatih intinya, pelatih utamanya. Dari ke-10 nama pelatih yang diumumkan, ada satu nama yang merupakan mantan pemain Sriwijaya FC dan pemain Timnas Indonesia, Mahyadi Panggabean. Yang sebelumnya sudah pernah menukangi PS Palembang di Piala Suratin U17. Selanjutnya ada nama Syamsul Ramsah, Sunari, Reza Resah Pratama, Beni Trihandoko, Sutris, Husnul Wafah, Winston Siregar, Fauzan Rozano, dan Patra. Eza PM, Sriwijaya TV